Tuhan berfirman kepada Musa, Segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Apabila kamu meniup tanda semboyan, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah timur. Apabila kamu meniup tanda semboyan kedua kalinya, maka haruslah berangkat laskar-laskar yang berkemah di sebelah selatan. Jadi, tanda semboyan harus ditiup untuk menyuruh mereka berangkat. Tetapi untuk menyuruh jemaah itu berkumpul, kamu harus meniup saja tanpa memberi tanda semboyan. Nafiri-nafiri itu harus ditiup oleh anak-anak Imam Harun. Itulah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dan apabila kamu maju berperang di negerimu, melawan musuh yang menyesatkan kamu, kamu harus memberi tanda semboyan dengan Nafiri. Supaya kamu diingat di hadapan Tuhan Allahmu, dan diselamatkan daripada musuhmu. Juga pada hari-hari kamu bersukaria, pada perayaan-perayaanmu, dan pada bulan-bulan baru-mu, haruslah kamu meniup Nafiri itu pada waktu mempersembahkan korban-korban bakaranmu, dan korban-korban keselamatanmu. Maksudnya, supaya kamu diingat di hadapan Allahmu, Akulah Tuhan Allahmu. Pada tahun yang kedua, pada bulan yang kedua, pada tanggal dua puluh bulan itu, naiklah awan itu dari atas kemah suci tempat hukum Allah. Lalu berangkatlah orang Israel dari padang burung Sinai, menurut aturan keberangkatan mereka. Kemudian, diamlah awan itu di padang burung Parang. Itulah pertama kali mereka berangkat menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Terdahulu, berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Bani Yehuda, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu, ialah Nahason bin Aminadab. Yang mengepalai Laskar suku Bani Isakar, ialah Netaneel bin Zuwar. Yang mengepalai Laskar suku Bani Zebulon, ialah Eliab bin Helor. Sesudah itu, kemah suci dibongkar, dan berangkatlah Bani Gerson dan Bani Merari yang mengangkat kemah suci itu. Kemudian, berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Ruben, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu, ialah Elizur bin Zedewur. Yang mengepalai Laskar suku Bani Simeon, ialah Selumiel bin Zuri Shadai. Yang mengepalai Laskar suku Bani Gad, ialah Eliasaf bin Rehuel. Sesudah itu, berangkatlah orang kehat yang mengangkat barang-barang tempat kudus. Kemah suci sudah dipasang sebelum mereka datang. Kemudian, berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Bani Efraim, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu, ialah Elisama bin Amihud. Yang mengepalai Laskar suku Bani Manashe, ialah Gamaliel bin Pedazur. Yang mengepalai Laskar suku Bani Benyamin, ialah Abidan bin Gideoni. Sebagai barisan penutup semua Laskar itu, berangkatlah Laskar yang di bawah panji-panji Bani Dan, menurut pasukan mereka. Yang mengepalai Laskar itu, ialah Ahyezer bin Amishadai. Yang mengepalai Laskar suku Bani Asher, ialah Pagiel bin Okra. Yang mengepalai Laskar suku Bani Naftali, ialah Ahirah bin Enan. Itulah aturan keberangkatan orang Israel, menurut pasukan mereka, ketika mereka berangkat. Lalu berkatalah Musa kepada Hobab, anak Rehuel, orang Midian, mertua Musa. Kami berangkat ke tempat yang dimaksud Tuhan, ketika ia berfirman. Aku akan memberikannya kepadamu, sebab itu ikutlah bersama-sama dengan kami. Maka kami akan berbuat baik kepadamu, sebab Tuhan telah menjanjikan yang baik tentang Israel. Tetapi jawabnya kepada Musa, Aku tidak ikut, melainkan aku hendak pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku. Kata Musa, Janganlah kiranya tinggalkan kami, sebab engkaulah yang tahu bagaimana kami berkema di padang gurun, maka engkau dapat menjadi penunjuk jalan bagi kami. Jika engkau ikut bersama-sama dengan kami, maka kebaikan yang akan dilakukan Tuhan kepada kami, akan kami lakukan juga kepadamu. Lalu berangkatlah mereka dari gunung Tuhan, dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, sedang tabut perjanjian Tuhan berangkat di depan mereka, dan berjalan tiga hari perjalanan jauhnya, untuk mencari tempat perhentian bagi mereka. Dan awan Tuhan ada di atas mereka pada siang hari, apabila mereka berangkat dari tempat perkemahan. Apabila tabut itu berangkat, berkatalah Musa, Bangkitlah Tuhan, supaya musuhmu berserak, dan orang-orang yang membenci engkau, melarikan diri dari hadapanmu. Dan apabila tabut itu berhenti, berkatalah ia. Kembalilah Tuhan, kepada umat Israel yang beribu-ribu laksa ini.